Halo teman-teman, dengan Jose Rizal disini. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 cara membuat iklan di Facebook Ads yang pasti menguntungkan. Ini adalah live coaching yang saya berikan di grup belajar saya. Kalau Anda ingin mendapatkan info-info terbaru seputar bisnis online, digital marketing khususnya Facebook Ads, Dropship, dan mengenai materi digital marketing lainnya, silakan Anda bisa melakukan subscribe duluan ya. Anda menekan tombol merah di bawah, Anda klik subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, agar ketika saya update lanjutan dari materi kali ini, Anda akan langsung mendapatkan update-nya, notifikasi di handphone Anda langsung. Sekali lagi subscribe, dan otomatis teman-teman akan mendapatkan update terbaru dari materi selanjutnya. Oke baik, selamat malam teman-teman yang ada di grup belajar, cara muda belajar bisnis online bersama saya. Kembali lagi di malam ini, saya hadir buat teman-teman semua, karena seperti janji saya, bahwa saya akan rajin untuk live coaching di grup ini. Jadi kembali malam hari ini saya hadir ya. Malam hari ini kita akan membahas yaitu mengenai 5 hal, 5 cara membuat iklan Facebook Ads yang pasti untung atau profit. Selamat malam ya, buat yang sudah hadir, silahkan Anda bisa komen di bawah. Langsung saja ya, selamat malam buat teman-teman semua. Saran saya agar teman-teman bisa berinteraksi dengan saya, saya minta Anda bisa absen di kolom komentar Anda dari mana gitu loh. Selamat berjumpa juga buat teman-teman yang baru saja bergabung di grup belajar cara muda berbisnis online bersama saya, Jusir Rizal. Kalau Anda melihat video-video saya sebelumnya di grup ini, ya saya sudah dua kali, ya mungkin lebih dari dua kali ya. Anda coba scroll lagi di grup ini, saya sudah membicarakan yang pertama mengenai produk ya, bagaimana Anda menemukan produk laris. Jadi nggak ada alasan lagi Anda nggak tahu jualan produk apa, karena saya sudah berikan strateginya. Anda lihat lagi video-video sebelumnya. Kemudian saya juga sudah pernah membahas kemarin ketika Anda sudah punya produk, Hal berikut yang harus Anda lakukan adalah Anda mendatangkan banyak pengunjung, calon pelanggan yang akan Anda olah untuk menjadi pelanggan atau mendatangkan trafik. Saya sudah share juga di video live coaching kemarin, silahkan Anda lihat videonya, Anda scroll lagi di grup ini, ya. Dan malam hari ini kita masuk ke pembahasan Facebook Ads-nya, ini adalah materi yang ditunggu-tunggu ya, karena kita langsung pada materi intinya. Oke ya, saya langsung aja sambil menunggu teman-teman yang lain, selamat malam juga buat Nurlia, Eternal Blessing, Putra Indrayanto, Handayani, dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja bagaimana teman-teman ketika begini-begini, semua berangkat dari masalah ya, karena pemula itu banyak yang hadir di grup ini gitu loh. Dan juga di grup Telegram Belajar FB Ads milik saya, itu banyak pemula. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk memulai Facebook Ads. Facebook Ads adalah satu media yang diberikan oleh Facebook, di mana kita bisa beriklan kepada sesama pengguna Facebook ya. Saya sudah banyak hal, banyak sharing mengenai Facebook Ads. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan ketika Anda ingin beriklan di Facebook Ads dan pasti menghasilkan untung. Ini saya katakan pasti menghasilkan untung menurut pengalaman saya. Beriklan dan pasti untung, nggak boncos, nggak rugi gitu loh. Sama seperti yang dipraktekan oleh ada 600 member lainnya yang sudah ikutan kelas online, mereka semua menghasilkan. Dan kalau Anda lihat semua grup yang ada, itu saya sering berbagi testimoni-testimoni dari member-member kelas online yang menghasilkan. Ada yang menghasilkan peluang juta dan bahkan sudah sampai ratusan juta. Langsung saja, yang pertama yang harus catat ya, yang pertama ya, produk. Nah, ini kembali lagi. Walaupun saya sudah bahas kemarin, saya ingatin lagi. Karena pengulangan adalah ibu dari semua ilmu. Kenapa pengulangan? Agar Anda mengerti, Anda paham bahwa ternyata harus mengulang produk. Nah, masalahnya sekarang adalah Anda ingin beriklan di Facebook Ads, produk Anda harus memiliki nilai tambah, value. Anda harus menjembatani produk Anda dan konsumen, itu jembatani dengan produk Anda, dengan memberikan solusi dari sebuah produk itu. Anda menjual solusi, gitu loh, dari produk itu. Bukan produknya. Nah, ini bingung. Anda bingung, gimana mas Joseph menjual solusi? Benar. Karena kan kita berbisnis membantu orang lain. Esensi bisnis adalah kita menyelesaikan masalah orang lain. Jadi, Anda harus meramu produk Anda dengan memberikan manfaat. Manfaat saja tidak cukup. Anda harus mempunyai value lebih. Misalnya, saya katakan nih ya, kalau Anda sekarang lagi jualan yang namanya, contohnya, Anda jualan yang namanya fashion muslim. Kenapa selalu saya bicara fashion muslim? Karena begitu banyak member yang gratisan berbayar jualan produk fashion muslim. Nah, value apa yang harus Anda cari ketika Anda menjualan hijab? Nah, ini yang harus Anda ketahui atau misalnya fashion muslim yang lainnya. Value yang harus Anda tambahkan adalah, Anda bisa menambahkan value plus seperti contohnya adalah, apa keunggulan dari Anda? Oh iya, value saya adalah ketika misalnya Anda beli hijab atau gamis dan lain sebagainya, kemudian Anda merasa nggak puas, nggak cocok, dan lain sebagainya, saya bisa balikan kepada Anda. Saya refund kepada Anda, kemudian nanti Anda bisa pilih mungkin size-nya yang cocok. Kalau misalnya hijab kan ya umum, tapi mungkin gamis dan lain sebagainya, bisa return. Nah, ini kan orang nggak semua bisa return. Nggak bisa semua seller itu bisa menggaransi. Jadi konsumen value-nya adalah, pastikan produk Anda bisa memberikan garansi. Karena mereka butuh kepastian mengenai produk Anda. Ketika saya beli produk ini, apakah benar produk ini akan menyelesaikan solusi saya? Saya butuh baju muslim, muslima yang ketika saya pakai nyaman, cantik, dan lain sebagainya. Sesuai dengan ukuran, pas di badan. Nah, gitu. Jadi Anda bisa memberikan value tambahan dengan mengambil contohnya after sales. Pokoknya ketika Anda beli, kemudian ini tidak cocok, saya akan, Anda bisa return. Gitu loh. Nah, kemudian Anda berpikir, Mas Tio, kalau nanti banyak refund, berarti gimana? Nanti ribet. Nah, sekarang saya balik ke Anda. Berarti kalau Anda takut banyak refund, berarti produk Anda nggak berkualitas. Nah, ini. Gitu loh. Kebanyakan pemain dropship juga, nggak memikirkan produk. Kalau Anda dropship, Anda tes dulu produknya. Kalau produknya oke, baru Anda jual. Itu intinya. Karena, sekali lagi, jangan Anda bohongi konsumen Anda. Sekali Anda bohongi, Anda akan jadi penipu. Gitu loh. Jadi, usahakan Anda memberikan layanan ekstra kepada mereka dengan cara memberikan jaminan kepuasan. Itu adalah value tambahan. Yang tidak mungkin bisa diberikan oleh tokoh yang lain. Anda bisa tukar, bisa juga mungkin ketika nggak cocok. Pokoknya bisa di return deh. Jadi, ada kepastian, ada kenyamanan. Konsumen butuh kenyamanan. Itu pastikan dulu ada di produk Anda. Oke. Satu ya. Yang kedua, langsung kita masuk ke materi ads-nya. Sekarang begini. Persaingan di newsfeed Facebook itu banyak. Facebook ads itu kan sistemnya lelang, teman-teman. Ya, artinya ketika kita bayar ke Facebook, Facebook akan mencarikan slot di newsfeed dari pengguna Facebook untuk menampilkan iklan Anda. Dan pasti banyak berebutan untuk ambil slot di newsfeed dari Facebook audience. Bagaimana caranya Anda bisa memenangkan kompetensi di newsfeed audience Anda? Atau istilahnya ke atas simpelnya, bagaimana agar iklan Anda tetap masih bisa bersaing dengan advertiser lainnya? Dengan orang yang mengiklankan barang yang mungkin sejenis. Bagaimana caranya? Salah satu cara kalau Anda di Facebook ads kemudian Anda menggunakan iklan website adalah Anda harus memiliki yang namanya parameter yang pertama adalah CTR, link click, atau rasio orang yang mengklik iklan Anda itu minimal 1%. Nah, sekarang begini. Ketika iklan Anda yang ingin diklik orang, orang ingin lihat penawaran Anda, ingin lihat produk Anda, kemudian beli, yang harus Anda lakukan adalah membuat foto, video yang menarik. Yang grab the attention. Foto dan video pengaruh. Coba teman-teman lihat iklan yang warah diri di newsfeed. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu gitu loh. Dan ketahuan mana iklan yang bagus dan mana iklan yang tidak bagus. Jadi syarat yang pertama adalah Anda membuat foto atau video yang menarik. Kalau ditanya ke saya, Mas Joe apa yang bisa saya gunakan? Gunakan video. Video karena video itu lebih touch the emotion. Orang lebih, video itu lebih, video ads itu lebih mengikat gitu loh teman-teman. Karena gini, saya kasih perbandingan kepada Anda. Anda pernah lihat produk-produk rumah tangga seperti contohnya produk kemarin ada yang jual, apa yang namanya, blender gitu loh ya. Blender yang apa, simple itu. Yang dijual produknya ya oke, blender, tapi apa sih value dari blender itu? Jadi dengan video ads, dia menampilkan seperti yang namanya, apa ya, emosi ketika blender itu bisa di charge dengan USB, kemudian itu bisa dibuat kemana-mana. Jadi orang yang nanti fitness, dia bisa langsung ketika diselesai blender, dia langsung bisa minum gitu loh. Jadi video itu menggambarkan produknya. Emosi itu yang membuat orang beli produknya, bukan produknya dia. Ingat, video ads penting banget. Jadi buatlah video yang menyentuh emosi orang. Emang, kalau Anda jualan produk kebutuhan seperti yang saya katakan, mungkin produk dapur, seperti blender, kemudian ada yang potongan-potongan gitu, Anda buat video yang mengembarkan manfaat produknya yang simple dan praktis. Karena orang membeli gara-gara emosi dalam video itu. Timbulkanlah emosi dalam video iklan Anda. Mas, kalau saya jualan fashion, apa yang harus saya lakukan? Saran saya, kalau Anda jualan fashion, apalagi fashion wanita, Anda harus gunakan model cantik. Model cantik, kemudian Anda ambil angle yang berbeda, video. Ya, buat video, ambil angle yang berbeda. Karena kenapa? Satu angle cantik, kenapa? Karena dengan angle cantik, biasanya, biasanya ya, orang cantik itu ketika dia pakai produk fashion apa saja akan kelihatan cantik. Dan orang yang akan melihat video itu akan terpengaruh emosional dia. Wah, cantik juga ya kalau pakai ini. Padahal karena modelnya cantik. Itu salah satu teknik hacking yang ada di video ads. Itu Anda harus gunakan. Jadi intinya, gunakanlah kalau foto video saya, saya lebih menyuruh Anda untuk gunakan video. Ya, videonya dibuat saja pakai handphone. Ya, jadi ada touch di emosinya. Menyentuh emosi dari pembeli yang menggambarkan produk Anda. Satu. Yang kedua, apa yang membuat orang mengerti mengenai produk Anda? Copywriting Anda. Copywriting iklan Anda. Nah, sekarang kan banyak tuh saya lihat banyak yang ribet dengan copywriting. Padahal sebenarnya copywriting itu sangat mudah. Copywriting kan hanya menjelaskan manfaat produknya. Anda nggak perlu bertele-tele dalam copywriting. Kecuali Anda menjelaskan soft selling. Anda jualan produk mahal, soft selling itu adalah strateginya. Tapi kalau hanya jualan fashion, jualan misalnya, ya produk yang dibawa 300 ribu, Anda nggak perlu copywriting yang panjang. Langsung, langsung terang-terang aja. Anda mau jualan, bla 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 bla. Manfaatnya ini, ini. Cara dapetinnya ini, 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 Bahkan dengan caption yang nggak terlalu panjang, sudah bisa menghasilkan ketika video ads Anda menarik. Kemudian Anda dongkrat lagi dengan yang namanya copywriting. Penulisan ikon yang menarik. Penulisan ikon yang menarik, ya, secara simpelnya adalah, Anda jangan, jangan jelaskan fiturnya. Anda jelaskan manfaat produknya. Misalnya, contohnya, Anda menjual produk yang namanya, banyak, sekarang saya lihat dompet, dompet pria, atau tas, tas pria, gitu, ya. Oke, tas ini, apa yang dijual di tas ini? Anda jelaskan. Tas ini anti air, satu. Kedua, ya, anti maling, karena resulatingnya bisa dikunci, atau ada, ada, ada proteknya. Ketiga, lacingnya banyak, bisa nyimpan, bla 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 bla. Keempat, ada misalnya fitur untuk ditaruh tempat botol minuman, gitu loh. Langsung Anda jelaskan manfaat di copywriting, kemudian Anda tampilkan manfaat itu di dalam video lagi. Itu akan meningkatkan yang namanya, apa ya, saya katakan ya, di awal Anda sudah menfilter audiens dengan konten yang berkualitas, ketika dia masuk ke landing page Anda, kemudian Anda jabarkan lagi, dia akan lebih percaya. Itu, itu copywriting. Kemudian saya foto sudah, video sudah, yang ketiga, adalah penawaran di landing page Anda, karena penawaran penting banget. Kalau Anda sudah membuat video yang berkualitas, copywriting yang berkualitas, kemudian next Anda, orang nih, begini, alurnya seperti ini, mereka lihat iklan Anda, mereka klik, nonton video, klik, iklan Anda akan masuk landing page. Nah, di sini biarnya, banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang gugur di sini, karena mereka mengira, ketika mereka klik landing page, ketika mereka masuk landing page, mereka akan langsung beli. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, banyak faktor yang akan membuat mereka gugur, diantaranya yang pertama, speed dari website Anda, landing page Anda lemot. Jadi, orang harus menunggu lama, orang back bounce terjadi, mereka nggak akan, klik tombol beli. Kemudian yang kedua, adalah penawaran dalam landing page Anda. Anda jelas, apa yang harus ada dalam landing page sebenarnya? yang pertama adalah headline Anda. Headline Anda menjelaskan mengenai manfaat produk Anda. Contoh ini, caranya diet terbaik, 2019, hanya dengan menjalankan tiga strategi berikut ini. Anda lihat, itu ada rumusnya. Pokoknya, intinya itu membuat penasaran orang. Kemudian, setelah itu, Anda kasih video penjelasan, kalau Anda jual obat diet, jelaskan testimoni orang yang sudah menggunakan obat diet tersebut, kemudian nanti di bawahnya, Anda kasih alasan kenapa harus beli produk Anda. Apa yang membuat orang harus beli produk Anda di landing page Anda? Anda bisa memberikan contohnya, oke, garansi jika misalnya barang nggak sampai, uang dikembalikan. Atau misalnya, ketika barang rusak, dikembalikan. Ini penting banget Anda claim di landing page Anda, agar mereka bisa membeli produk Anda. Dan masih banyak lagi strategi yang lainnya, penawarannya. Kemudian, itu untuk penawaran. Kemudian, yang kelima, kita review dulu ya. Yang pertama tadi, produk sudah. Yang kemudian, dua foto video sudah. Yang ketiga, copywriting sudah. Yang keempat, ada copywriting sudah. Yang keempat, ada landing page Anda, penawaran Anda. Yang kelima, apa? Nah, sekarang gini. Jadi, ketika mereka sudah lihat iklan Anda, produk Anda, mereka sudah mengerti. Lihat iklan Anda, mereka klik, masuk landing page. Kemudian, mereka masuk mungkin tombol beli, dan lain sebagainya, atau form. Nah, saatnya Anda adalah mengolah mereka, yang mungkin masih bertanya-tanya, menjadi beli. Nah, Anda bisa melakukan strategi follow up. Follow up mungkin follow up di WhatsApp. Tapi, ketika Anda ingin melakukan, banyak kan yang terjadi adalah, ketika Anda follow up di WhatsApp, mereka diom. mereka tidak mau balas. Atau tidak menyambung lah, PHP lah, dan lain sebagainya. Anda perlu menjalankan, sekuens-sequens tertentu, agar mereka bisa balas. Jadi, Anda harus menguasai teknik closing. atau kalau misalnya Anda ingin lebih otomatis, secara otomatis, teman-teman bisa menggunakan email marketing, di mana teman-teman bisa melakukan follow up mereka melalui email. Seperti itu. Jadi, ada lima strategi yang saya bagi. Yang pertama, produknya Anda pastikan dulu, seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua, foto videonya harus menarik. Yang tiga, copywriting harus menarik. Yang keempat, penawaran di landing page juga harus menarik. Speednya, landing page-nya harus cepat. Yang kelima, menguasai teknik closing. Kira-kira ini lima cara Anda membuat Facebook ads yang pasti menghasilkan. Kalau di poin pertama Anda lolos, di mana di produknya, sudah pasti produknya ini menjembatani, dan punya value, dan memberikan manfaat, pasti produk ini disukai. Kalau seandainya, sebenarnya tidak ada produk yang tidak dibutuhkan. Kalau Anda menjual produk yang menyelesaikan masalah suatu market, itu pasti dibutuhkan. Tinggal tugas Anda bagaimana membuat angle promosi, konten marketing yang angle yang Anda ambil di copywriting, yang menyadarkan mereka bahwa, eh, ini produk buat Anda. Benar-benar buat Anda. Ini manfaatnya akan Anda dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ya. Yang kedua adalah, pastikan ya foto videonya menarik. Saran saya gunakan video, karena sekarang video ads lagi booming. Kemudian yang ketiga, copywriting sudah ya. Kemudian, Anda buat copywriting yang menarik, seperti tadi. Kemudian landing page, pastikan landing page-nya tidak ribet, bisa dibaca, dan menjelaskan poin-poin penting dari produk Anda. Intinya, orang di landing page itu butuh ditegaskan, bahwa, eh, akan Anda dapatkan ini manfaatnya. Yang sudah pakai ini orang-orangnya. Kalau Anda nggak yakin, ini terpercaya atau nggak, bisa COD misalnya. Atau uang kembali, kalau barangnya nggak sampai, contohnya. Kemudian, teknik closing. Teknik closing itu adalah, sekalian sama teknik follow-up, karena biasanya mereka nggak langsung membeli. Anda bisa menggunakan yang namanya email marketing strategi, menggunakan autoresponder. Jadi, ada email otomatis yang akan follow-up mereka. Ataupun Anda bisa menggunakan teknik closing di WhatsApp. Itu saya sudah berikan materinya juga ketika Anda bergabung di kelas online. Oke, saatnya sekarang Anda bertanya. Saya punya kesempatan buat teman-teman yang bertanya. Malam hari ini, selamat malam buat Siswanto, Dewi, Siswanto, Dewi Wafi, FK, Syamsuddin, Dari, Dari Saputra. Bang, kapan ke Jakarta lagi? Nah ini, kemungkinan saya bulan depan. Saya bulan depan, kemungkinan ada workshop di Jakarta. Nah, sekarang saya mau sedikit bahas, apa yang membedakan, Anda sudah dengar nih strategi saya nih. Apa yang membedakan, kok orang lain bisa, kok saya nggak bisa? Yang membedakan adalah mindset Anda. Ingat, ketika Anda berbisnis, strategi beriklan itu sudah ada sebenarnya. Secara teknisnya sudah ada. Tapi ketika mindset Anda sendiri belum terbentuk, pola pikir Anda belum terbentuk, Anda akan sangat sulit. 99,9% yang menentukan Anda itu bisa sukses, Facebook ads, ataupun lain-lain adalah pemikiran Anda. Maksudnya apa? Kalau Anda yang pertama, orangnya masih malas-malesan, nggak mau bekerja keras, artinya Anda mengatur goal-nya aja susah. Saya selalu mengarahkan ke setiap member, Anda harus punya goal bulan ini. Saya harus menghasilkan, contohnya adalah 30 juta dari Facebook ads dan dropship di bulan ini. Nah, kalau Anda ingin 10 juta, 30 juta, strategi apa yang harus Anda lakukan? Jangan hanya mimpi 30 juta, berarti kan sehari sejuta nih. Nah, bagaimana strateginya agar Anda bisa dapat 30 juta? Nanti kita break down lagi. Kira-kira produk apa yang marginnya bisa kena sampai sejuta, sampai mungkin, ya bisa sampai sejuta ya, dalam berapa pembelian. Kemudian strategi beriklannya, apa yang harus kita buat, agar kita bisa minimal ketemu leads, misalnya 100 leads per hari, kemudian 10 yang closing. Itulah strategi khususnya, kan? Kemudian bagaimana cara follow-up-nya? Nah, itu kita atur lagi, asalkan Anda punya goal. Ya, hidup kalau nggak punya goal, susah. Coba Anda mau ke jalan ke mana, contoh, ke misalnya Mall A. Kemudian Anda nggak tahu jalannya, Anda pasti kesasar, kan? Sama juga kayak berbisnis. Anda nggak punya goal. Goal Anda apa? Ya, goal Anda adalah 30 juta, misalnya. Oke, bisa nggak, Mas Joe? Kalau Anda pemula banget, dan Anda belum pernah menghasilkan, contohnya, 10 juta, kemudian Anda melangkah ke 30 juta, akan sangat sulit. Ya, jadi bagaimana nanti ke 30 jutanya? Ya, Anda belajar dulu nih. Mungkin create dulu 10 juta, gitu loh. 10 juta kan simple. Pemula masih nggak bisa dapat 10 juta. Orang yang gap-tag aja, 10 juta itu kecil banget ketika mereka udah menghasilkan FBS sama dropship. Ya, apa nih? Ya, ini mindset ya. Pentingnya mindset, cara berpikir. Anda harus berani take action, punya goal. Itu dulu punya goal. Mas Joe kan gap-tag, gitu loh. Gimana saya mau punya goal? Saya nggak pasti, gitu loh. Kalau saya, ketika alam bos dari Anda menolak seperti itu, Anda pasti nggak bisa. Nah, itu yang saya bongkar di setiap member. Mindsetnya dirubah dulu. Ya, punya goal dulu. Tapi goal yang masuk akal, gitu loh. Kalau Anda belum mampu menghasilkan 100 juta, janganlah Anda goal 100 juta. Mungkin di awal dulu, saya pemula banget, saya pengen 10 juta. Oke, kita breakdown, dan kita atur strateginya bareng-bareng. Apakah sudah ada yang membuktikan? Banyak. Itu udah 600 member tuh, yang ikutan. dan alhamdulillah mereka itu udah berkembang pesat sampai hari ini, ya. Silahkan ya, Anda bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Saya hanya 30 menit di setiap video coaching saya, agar nggak terlalu panjang. Anda bisa review lagi. Ya, kalau misalnya juga sudah kelewatan, live selesai, Anda silahkan nanya di kolom komentar, nanti saya balas, ya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya, teman-teman, 5 cara ketika teman-teman mau membuat iklan yang pasti menghasilkan, akan banyak update, ya, di kelas, kelas online. Akan banyak updatenya mulai bulan, ini ya, ini tanggal berapa sih? 19 ya. Ya, mulai akhir bulan sampai September itu, saya akan banyak update, akan ada beberapa materi terbaru, juga, pokoknya banyak hal yang akan saya update, ya, gitu ya, untuk menambah pengetahuan teman-teman, baik Facebook Ads, baik Dropship, baik Landing Page, Email Marketing, Teknik Closing, dan all about Digital Marketing, ya. Kalau misalnya teman-teman belum subscribe juga, pengen lihat video-video yang lain, silahkan Anda cari YouTube saya, Jose Rizal. Anda ketik saja di YouTube, Jose Rizal Facebook Ads, ya. Atau di Google, Jose Rizal, pakai Z ya, Jose Rizal FB Ads, itu akan keluar saya, Anda bisa lihat video-video saya yang lainnya di situ, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, yang baru dan bingung harus ngapain, stuck di tempat, nggak tahu harus gimana, pengen ada konsultasi privatnya, pengen dibimbing secara langsung, ya, teman-teman bisa ikutin kelas online. Itu aja dulu, teman-teman. Dan nanti saya akan kembali lagi, ya, kembali lagi di, apa namanya, live coaching, untuk memberikan insight-insight terbaru seputar Facebook Ads. Kalau Anda ingin tahu 5 cara bagaimana membuat Facebook Ads yang menghasilkan, silahkan Anda lihat lagi video ini, ulangi lagi video ini. Tapi saya ingetin, saya sudah banyak membahas ya, di grup ini banyak banget yang saya bahas, seputar Facebook Ads, dropship, dan lain sebagainya, internet marketing, digital marketing, Anda silahkan scroll di grup ini, ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, ya, ada, ini juga nih, baru masuk ya, Mas, Buya Muhammad Arif, Mbak Arin, Pak Markus, juga Ciswanto, kemudian Dewi, FK, Syamsuddin, Deri, kemudian Friska, Astrid, Agus, Putra, Ete, Ete, RNL Blessing, Nurlia, Harimin, Hariman, ya, perubah kata, halo, perubah kata, apa kabar, Mas, ya, Suhedar, dan lain sebagainya, ya. Oke, itu dulu teman-teman, silahkan Anda review lagi video ini, semoga bermanfaat, saya akan masih banyak berbagi kepada Anda, di live coaching, mengenai Facebook, internet marketing, dan berbagai macam, hal yang Anda butuhkan untuk, bisnis online Anda. Terima kasih, selamat malam, dan, salam sukses buat teman-teman semua. selamat menikmati. selamat menikmati